Alhamdulillah kita lanjutkan al-isbahnya kaedah ke-31 Mereka yang meyakini bahwa bermu'amalah atau menghadapi kejadian-kejadian yang berubah-rubah Maksudnya masalah-masalah yang tentunya pasti akan berubah-rubah sesuai dengan kondisi dan tempat Itu harus dibangun di atas pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil syariat Dan pengetahuan yang luas tentang sunnah-sunnah Allah kepada makhluk-makhluknya Allah Ta'ala bertiman dalam kertanisyaat 83 Apabila datang kepada mereka perkara yang berhubungan dengan rasa aman atau rasa takut Mereka segera menyebarkannya Kalau lah mereka mengembalikan urusan tersebut kepada Rasul Dan kepada ulil amri itu para ulama diantara mereka Akan tahulah orang-orang yang bisa beristimbat diantara mereka Di sini Allah Ta'ala menyuruh untuk mengembalikan segala urusan itu kepada Rasul Rasulullah sudah meninggal maka kepada ulil amri Ulil amri yang dimaksud di sini para ulama Yang mampu beristimbat dan memahami dengan pemahaman yang benar Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW Maka kewajiban kita Masalah-masalah yang berhubungan dengan berita-berita Atau masalah-masalah yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi itu Tidak diserahkan kepada orang-orang yang dangkal pemahamannya Tidak diserahkan kepada orang-orang yang kurang pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW Tetapi diserahkan kepada dan ditanyakan kepada mereka yang betul-betul Sangat memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW Dan menguasai ilmu-ilmu alat untuk beristimbab atau beristihad Maka kata Syekhul Islam Kita menafsirkan firma Allah Dalam Tata Al-Ma'idah 105 Orang-orang yang beriman Tidaklah kalian memelihara diri kalian sendiri Tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat Apabila kalian telah mendapat hidayah Kata Syekhul Islam Tidaklah kalian memelihara diri kalian sendiri Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat Apabila kalian mendapatkan hidayah Tidak menentukan kita meninggalkan Amar Maruf Nahimungkar Sebagai mana disebutkan dalam hadis yang masyur Dari Abu Bakar As-Siddiq Bahwa beliau berkutbah di mimbar Rasulullah SAW dan berkata Hai manusia, kalian membaca ayat ini Dan meletakkan bukan pada tempatnya Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran Lalu mereka tidak merubahnya Hampir-hampir Allah ratakan adab untuk mereka semua Pak, disini Abu Bakar Mengingkari sebagian orang yang memahami ayat tersebut Bahwa kalau ada orang yang berbuat muka-muka Ya sudah, tidak perlu kita ingkari Yang penting kita sudah beriman Maka tidak akan membahayakan kita orang yang tersesat tersebut Maka kata Abu Bakar bukan itu maksudnya Berarti kalian sudah meletakkan ayat tersebut Bukan pada tempatnya Tetapi tetap kita disuruh untuk mengingkari kemungkaran Beramar Maruf Nahimungkar Maka kalau kita sudah berusaha Dan ternyata mereka tetap tidak mau meninggalkan kemungkarannya Maka pada waktu itu kita berusaha untuk memelihara diri kita sendiri Jadi tidak bertabrakan antara ayat-ayat Amar Maruf Nahimungkar dengan ayat surat Al-Ma'idah tersebut Ini adalah merupakan contoh bagaimana Meletakkan dalil pada tempatnya Karena kesesatan yang terjadi adalah Ketika dalil itu ditempatkan bukan pada tempatnya Dipahami dengan pemahaman dan nalar sendiri Karena dangkalnya pemahaman Maka kewajiban kita adalah Ya untuk memahami dalil Kemudian menerapkannya dengan penerapan yang benar Ya dalam permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!